Selamat datang di tips ala Raditya Dika. Kita sering sekali ngeledek teman-teman kita yang susah move on. Kita hina mereka, kita lempari mereka batu, kita ceburkan mereka kecomberan. Tapi kalian tidak tahu kalau move on itu sangat susah. Nah buat teman-teman, kalian harus peka. Kalian harus lihat kalau sahabat kalian lagi susah move on. Inilah gejala-gejalanya. Bola dioper dan aduh, salah pengertian saudara-saudara. Eh, salah pengertian kayak gimana maksud lo? Lo gak tahu aja perasaan gue. Udah, kita tenang. Itu cuma TV, Ki. Lagi-lagi kurang komunikasi, pemirsa. Eh, gue udah berusaha menjelasin sama dia. Dianya aja gak ngerti sama gue. Eh, Ki udah sabar, Ki. Tenang, Ki. Komendaton bola emang kayak gitu, Ki. Udah tenang. Iya, gue tak tahu. Cuman jangan gitu lah. Ya udah. Apa yang lu udah lihat? Dia ngeliatin, men. Gejala paling parah dari orang yang susah move on adalah ketika semua hal mengingatkan dia terhadap gebetannya. Tapi dia tuh beda, men. Dia beda. Udah, udah, Ki. Lo sabar dulu. Duduk, 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 duduk. Iya, iya. Sabar, sabar, sabar. Iya. Iya, udah minum dulu deh. Ah, aku udah. Kenapa lagi, Siki? Dia juga suka minum air putih. Silahkan. Udahlah, biarin aja dulu. Biarin gimana? Namanya orang itu pasti minum air putih. Ah, juga lagi ngaco. Eh, kalian ngapain bisik-bisik disitu? Udah kayak Dea atau enggak? Sabar, 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 sabar. Sabar gimana? Hah? Kesel juga gue dengerin. Yaudah, sabarlah. Kalau temen lagi butuh bantuan, naik di bantuin. Jangan lo tendangin juga. Ki. Lo sabar, Ki, ya. Lo sabar. Atur yang masuk lo. Ambil nafas, ambil nafas. Eh, kenapa sih lo berdua mau ngingetin gue lagi sama Dea? Dea juga suka bernapas. Eh, Ki, semua orang butuh nafas. Kalau enggak nafas, saya mati. Nah, kalian harus baik-baik sama temen yang lagi patah hati. Karena semua orang akan galau pada waktunya. Saya Raditya Dika. Jangan lupa untuk bernafas. Jangan lupa untuk bernafas.